Amannya turun berapa kilo sih dalam 1 bulan? Kalau misalnya mau turun 10 kilo dalam 1 bulan, itu bagus nggak sih sebenarnya? Pastinya turun lebih banyak, lebih cepat, itu lebih menggiurkan. Udah capek punya badan segini, yang penting sekarang turunnya cepet, nanti tinggal dijaga aja. Nah yang sering kali kelewatan adalah, dengan penurunan berat badan yang lebih cepat, masa otot biasanya juga akan turun lebih banyak. Karena adanya defisit kalori yang lebih besar. Apalagi kalau nggak ada latihan beban. Karena takut latihan beban nanti berotot. Kemungkinan lemas dan resiko sakitnya juga akan meningkat. Ada juga resiko kekurangan zat gizi yang penting. Jika dilakukan jangka panjang, bisa juga menyebabkan perubahan pada metabolisme tubuh kita. Tapi yang lebih mengkhawatirkan menurut saya adalah, kebiasaan hidup sehat yang tidak terbentuk. Turunnya cepat, tapi nggak bisa dipertahani. Nanti beratnya naik lagi, terus cari metode diet lainnya lagi, mulai nyari-nyari obat diet, dan ini lebih menakutkan buat saya. Makanya biasanya disarankan penurunan berat badan sebesar 0,5-1% dari berat badan awal per minggunya. Dan tidak hanya fokus pada berat badan saja, tapi juga lingkar pinggang, kekuatan, perubahan mood, stamina, dan lain sebagainya. Nggak usah buru-buru, belajar menikmati proses ini.